Bismillahirrahmanirrahim Yang saya muliakan Ini polonya kegetian ya Bunyi ini Kecilin dikit Seluruh orang tua Para pengurus dewan kemahmuran masjid Dan seluruh jamaah Mudah-mudahan sehat Barokah Panjang umur Selalu dalam limpahan Rahmat-nihmat dari Allah SWT Kita mulai Pengajian kita dengan membaca Suratul Fatiha Mudah-mudahan Orang tua kita semua Yang sudah Wafat Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Diterima amal ibadahnya Dijadikan kuburnya Rauduh min riadil jannah Bismillahirrahmanirrahim Hadiyyata nurtiha Nukaddimu alihi habibina Wa syafi'ina wa kurrati amunina Wa maulana muhammadin Sallallahu wa alayhi wa sallam Wa ala alihi wa ikhwanihi Min al-anbiya wal mursalin Wal awliya wa shuhadayee wa salli'in Al-Fatihah 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 Jadi kalau pengen nemu kitab Nahjul Balago itu ya di Iran, di Irak, itu banyak. Karena memang dibaca, dipelajari, dipahami, disampaikan oleh orang-orang syiah. Ali dapat julukan juga Sibutullah. Artinya pecuknya Allah. Karena siapapun yang duel satu lawan satu, one by one dengan Ali. Di medan pertempuran, dipastikan akan mati. Ali pasti menangnya. Ali juga pemegang pedangnya Nabi, yang namanya Zulfikar, terkenal. Zulfikar. Jadi istimewa sekali Ali. Ali adalah menantu Nabi. Menantu Nabi. Alhamdulillah, hari Kamis kemarin, ini hari apa? Ahad ya. Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis kemarin. Saya baru ziarah dari sana. Dari Sayyidina Ali. Di Madinah. Adanya di pemakaman baki. Ziarah ke para sahabat. Ziarah ke Sayyidah Fatimah, Putri Rasulullah. Ya tentunya ziarah ke Rasulullah. Ini kan masih bulan apa ini? Bulan mulit ya. Bulan maulid. Bulan maulid. Saya ziarah. Yang diperingati maulidnya. Yang diperingati maulidnya itu siapa? Ya Rasulullah. Ya saya datang. Berziarah ke Madinah. Baru pulang kemarin. Malam Sabtu. Baru pulang malam Sabtu kemarin. Alhamdulillah tiap tahun bisa ziarah. Ke maklah. Ke baki. Ya tentunya ke Rasulullah. Ali itu menantu Nabi. Yang minta Nabi. Ya Ali dipanggil. Kata Nabi. Ali. Kamu jadi mantu saya. Apakah Ali menerima? Belum. Kenapa Ali tidak langsung menerima? Karena takut. Takut kenapa? Takut akan kemuliaan Sayyidah Fatimah. Putri Nabi Sayyidah Fatimah itu. Wanita yang sangat mulia. Sangat tinggi derajatnya. Akan menjadi pemimpin di kalangan wanita. Di dalam surga. Itu Fatimah. Nabi kalau rindu. Wanginya surga. Kalau Nabi rindu wanginya surga. Maka Nabi akan datang menemui putrinya. Fatimah. Karena Fatimah putri Nabi itu. Wanginya wangi surga. Masya Allah. Terus. Ali dibilang sama Nabi. Kamu nikah dengan putri saya. Fatimah. Ali bilang. Saya tidak berani ya Rasul. Fatimah itu kelewat mulia. Saya siapa. Terus Nabi meyakinkan. Kalau kamu tidak menikah dengan Fatimah. Anak saya. Maka Fatimah seumur hidup. Bakalan menjomblo. Gak bakalan kawin. Sebab kamu yang dipilih Allah. Untuk menjadi pendampingnya Fatimah. Terus kata Ali. Tapi saya tidak punya apa-apa ya Rasul. Apa yang akan saya berikan buat Fatimah. Udah tenang. Nabi ngambil baju perang. Ziroh namanya. Zirahnya Nabi. Diambil. Dikasih Ali. Ini baju perang saya. Ambil. Bawa. Jual. Nah setelah kamu jual. Duitnya kamu buat menikah. Dengan putri saya. Nah kita lanjut ya. Kita duduk. Lalu baju perangnya Nabi. Dijual sama Ali. Nah hasil penjualannya itu. Digunakan untuk. Menikah. Dengan Fatimah. Nah kita ini orang tua. Yang punya anak perempuan. Boleh. Boleh. Cakep. Cariin mantu buat anak kita. Boleh. Jadi bapaknya perempuan. Yang nyariin mantu. Buat anak perempuannya. Nyari yang soleh. Kayak Nabi. Nyariin mantu buat putrinya Fatimah. Nabi yang nyariin. Boleh. Ada anak muda. Soleh. Pinter. Tekun ibadah. Ahlaknya bagus. Deketin. Tanya baik-baik. Tolh. Mau gak. Jadi mantu bapak. Kalau mau. Alhamdulillah. Nanti bapak nikahin. Dengan putri bapak. Tapi kalau gak mau. Ya sudah. Jangan. Diceritakan sama orang. Bapak pengen. Anak bapak itu. Punya suami yang soleh. Nah kamu. Dalam penilaian bapak itu. Orang soleh. Itu boleh. Cakep. Jadi orang tua perempuan. Nyariin mantu. Atau nyariin suami. Buat anak perempuannya. Boleh. Boleh. Sebab nyari mantu laki-laki. Itu kuncinya cuman satu. Yaitu soleh. Kayak. Punya jabatan. Punya kedudukan. Terhormat. Itu nomor sekian. Kalau mantu laki-laki. Paling penting adalah soleh. Bahasa Al-Quran. Wa ankihul ayama minkum. Wa sali'ina min ibadikum. Wa ima'ikum. Iyakunu fukura'a yugni jimullahu min fadli. Wallahu wa si'un alim. Kata Allah. Nikahilah anak perempuanmu. Dengan laki-laki yang soleh. Kalau laki-laki itu miskin. Melarat. Susah. Fakir. Gak punya apa-apa. Tapi dia soleh. Yugni jimullahu min fadli. Maka Allah yang akan mencukupi kehidupannya. Dikasih kemampuan untuk mengarungi mahlighi rumah tangga. Dikasih rizki yang banyak. Yang halal dan berkah. Koncinya satu. Soleh. Justru kalau nyari menantu perempuan. Itu syaratnya banyak. Tungkahu al-mar'atuli arba'in. Nikahilah orang perempuan. Karena empat kriteria. Tuh. Jadi kalau kawin sama mantu perempuan. Ada empat syaratnya. Kalau laki-laki cuma satu. Soleh. Selesai. Jadi kalau perempuan empat. Apa itu? Pertama lima liha. Cari perempuan yang ekonominya bagus. Perempuan yang ekonominya lumayan. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu perempuan paling kaya. Ekonominya bagus. Yang kedua. Lina Sabiha. Keturunan. Kalau nyari mantu perempuan. Lihat keturunannya. Dia anaknya siapa? Bapak sama ibunya demen majlis taklim apa tadi ya? Bapaknya demen sholat jamaah apa tidak? Bapaknya orang baik apa tidak? Bapaknya orang soleh atau tidak? Bapaknya tekun ibadah atau tidak? Ini nyari mantu perempuan. Orang tuanya lihat. Yang ketiga. Lijamaliha. Cantiknya. Tidak bisa dipungkiri. Laki-laki itu diantara kriteria mencari istri yang cantik. Yang cantik. Walaupun ini relatif. Arti relatif. Boleh jadi tidak cantik di mata orang lain. Tapi cantik di mata suaminya. Itu yang paling penting. Makanya di kitab-kitab pikir. Menikah dengan seorang perempuan. Yang item. Kelewat item. Item banget. Itu hukumnya makroh. Makroh. Kecuali kalau laki-lakinya sama. Hitamnya kelewat item. Ya lain lagi ceritanya. Kayak orang Afrika itu. Nigeria. Orang-orang Afrika. Itu kalau kita haji. Umroh. Seperti kemarin. Banyak orang-orang yang kulitnya hitam. Benar-benar hitam. Kayak. Peci. Yang dipakai itu. Sama Pak Maman. Hitamnya kayak peci. Kalau buat kita. Orang-orang yang kulitnya hitam sih. Kayaknya saya hitam. Tapi kan kaget hitam legam. Itu makroh. Makroh. Yang keempat. Nyari kriteria. Istri. Walidiniha. Apa itu? Aklaknya. Keempat. Baru Nabi mengatakan. Fadfar bizatid din. Taribat yadak. Dari empat kriteria itu. Utamakan. Prioritaskan adalah. Aklaknya. Maka kamu akan mendapatkan. Kedamaian. Ketenteraman. Jadi Nabi yang cari mantu. Buat anaknya. Fatima. Boleh. Orang tua. Nyariin mantu. Atau nyariin laki. Nyariin suami. Buat anak perempuannya. Boleh. Ikuti Nabi. Ini Ali. Karumallahu wajah. Sahabat Nabi. Bahkan ada satu kitab. Yang isinya itu khusus. Wasiat Nabi Yama'ali. Nah kitab ini kita baca di musyola al-palah. Nama kitabnya. Wasiatul Mustafa. Li'aliyin karumallahu wajah. Wasiatnya Nabi. Kepada Ali. Kitab ini kita baca di musyola al-palah. Jadi di belakang. Setiap malam selasa. Bada maghrib. Kayak apa wasiatnya Nabi Yama'ali. Kita baca hadisnya. Apa yang disampaikan Ali. Oh lah. Berkata Ali. Kuntu rojulan madza'ah. Fa'amartu al-mikdada. Ayasalan Nabiya. Sallallahu alaihi wasallama. Fa'alamu faqa'alah. Fijil udhu. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sangat sahih. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari itu nama aslinya. Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Jadi Bukhari itu bukan nama. Bukan. Bukhari itu tempat tinggalnya beliau. Tempat kelahiran beliau. Nama aslinya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Bukhari itu satu tempat yang berada di Rusia. Rusia. Nama daerahnya Bukhara. Nama kampung Bukhara. Karena dia dilahirkan di kota Bukhara. Maka dapat sebutan Bukhari. Artinya orang Bukhara. Bukan nama. Imam Gozali. Nama aslinya bukan Gozali. Bukan. Imam Gozali. Imam Gozali. Nama aslinya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghozali at-Tursi. Kenapa disebut al-Ghozali? Karena dilahirkan di kota Gozalah. Dilahirkan di kota Gozalah. Maka disebutlah Gozali. Bapak-bapak ini lahirnya di mana? Di Bekasi. Maka pakai julukan Al-Bekasi. Bukan nama. Al-Bukhari. Al-Ghozali itu bukan nama. Tapi kota tempat beliau di lahirkan. Orang-orang Arab senang begitu. Ada Al-Makki. Al-Madani. Ada Al-Misri. Ada Al-Iroqi. Ada Al-Syaibani. Itu bukan nama itu. Itu sebutan tempat kelahiran ulama tersebut. Al-Bantani berarti dari Bantan. Seh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Berarti dari Bantan. Benar. Ada lagi Seh Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani. Dari mana? Al-Fadani dari Padang. Al-Fadani dari Padang. Ada lagi punya pengarah kitab. Al-Muhibadzil Fadol. Muhibadzil Fadol. Namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Dari mana? Dari Termas. At-Turmusi. Termas. Adanya Jawa Timur. Syekh Arshad Al-Minangkabawi. Dari? Minangkabau. Ada lagi banyaklah ulama-ulama yang nisbat itu ke tempat kelahirannya. Sama Imam Bukhori bukan nama. Ini biar tahu kita. Bukhori itu nama kampung. Nama kampungnya Bukhoro. Makanya disebutnya Bukhori. Nama aslinya siapa? Muhammad bin Ismail. Imam Muslim. Kalau Muslim nama? Muslim bin Hajjaj. Pengarah kitab Sa'e Muslim. Lalu disyarahi kitab Al-Minhajj. Karya Imam An-Nawawi. Nah ini. Riwayat Imam Bukhori dan Muslim. Jadi Adi sangat sohih. Kata Ali begini. Kuntu rojulan madza'ah. Saya ini laki-laki yang madza. Madza. Tahu madza. Madza. Pakai za. Madza. Madza itu artinya banyak keluar madzi. Tuh madza. Banyak keluar madzi. Madzi. ZI. Pakai ZI. Madza. Artinya banyak keluar madzi. Apa itu madzi? Madzi itu cairan bening. Kayak orang baru pilek. Cairan bening kayak orang baru pilek. Kalau ditarik ya rada lengket dikit. Itu ya kerujuan kibbal intisyan. Yang keluar sesudah kita berdiri. Ereksi. Kemaluannya diri. Ereksi. Terus kendor lagi. Nah itu biasanya di ujung kemaluan ada cairan beningnya. Ya. Itu namanya madzi. Pakai za. Madzi. 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 Yang keluar dari kemaluan laki-laki. Paling tidak ada empat secara umum. Empat ini yang tiga najis. Yang satu suci. Yang suci dulu kita bahas. Apa itu yang suci yang keluar dari kemaluan laki-laki. Mani. Sperma. Ayatnya tadi kita baca saat sholat subuh. Yakhrujumim bainis selbi. Wattara ibu. Keluar antara tulang ija dan tulang sum-sum. Di produksinya itu. Di kantong kemih. Atau teksteron. Atau apa. Bayudutain. Orang Jawa bilang pelingsiran. Lalu orang Betawi bilang. Bijinya. Biji zakar. Nah itu hukumnya suci. Sperma itu hukumnya suci. Nabi kita bangun tidur. Lalu di baju gamis beliau. Ada bekas sperma. Yang udah kering. Apa beliau dikerik. Bekas spermanya. Dikirik pakai kuku. Terus dipakai sholat. Tidak dicuci lagi. Nah ini menunjukkan sperma itu hukumnya. Suci. Yang tiga. Keluar dari kemaluan laki-laki. Najis. Nomor satu apa. Kencing. Kencing pasti. Najis. Yang dua. Mazih. Nah ini yang ditanya sama Ali. Yang disampai nama Ali. Mazih itu cairan bening. Yang keluar setelah ereksi. Diri. Kendor lagi. Di ujung kemaluannya itu biasanya ada cairan bening. Itu najis. Najis. Dan membatalkan wudu. Keluar. Wudunya batal. Najis. Kalau celana dalamnya kena itu. Celana dalamnya udah bisa lagi dipakai sholat. Cuci dulu. Cebok. Lalu wudu. Baru sholat. Yang ketiga. Wadi. Wau. Dal. Ya. Wadi. Nah wadi itu keluarnya kuning. Kentol. Ini biasanya orang habis kerja berat. Udah kagak nahan capek. Keluar gerinjel. Kuning. Kentol. Itu hukumnya juga najis. Cebok. Wudu sholat. Kalau kentut. Keluar kentut. Itu makruh cebok. Makruh. Orang kentut cebok. Makruh. Tapi kalau kentut terus wudu. Bagus. Kalau kentut cebok. Itu makruh. Kalau kentut. Basah. Cebok. Itu cepirit namanya. Itu cepirit. Kentut tapi. Bahasa. Jadi cebok wajib. Karena bukan. Kentut. Tapi cepirit. Cepirit itu bahasa Betawi. Kalau bahasa Jawanya. Pecirit. Tinggal balik doang. Bahasa Betawinya cepirit. Bahasa Jawanya. Pecirit. Tanya aja Pak Yatman. Orang Jawa. Pecirit. Orang Betawi bilang. Kalau mohon darmandir apa? Warawiri. Kalau orang Jawa bilang. Mohon darmandir. Riwariwi. Warawiri. Riwariwi. Tinggal balik doang. Tinggal balik. Jadi kalau kentut. Jangan cebok. Makruh. Kentut gede. Bahasa Arabnya. Durot. Kalau kentutnya. Tidak bersuara. Cess. Tapi baunya luar biasa. Antem. Itu bahasa Arabnya. Fasa. 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 Kalau. Kentut ada suaranya. Sampai lagi. Pakai pantun dulu. Jangan takut. Jangan khawatir. Ini kentut. Bukannya petir. Duet. Itu bahasa Arabnya. Durot. Bahasa Arabnya. Durot. Baik. Kentut. Yang tidak bersuara. Ataupun. Kentut. Yang bersuara. Itu membatalkan wudu. Tetapi. Tidak. Perlu. Cebok. Nggak perlu cebok. Makruh. Kalau cebok. Nah. Ali. Itu laki-laki. Yang mazak. Apa mazak. Banyak keluar mazik. Jangan khawatir. Orang yang sering keluar mazak. Bapak-bapak ini ada di antara kita. Kok sering sekali. Sering. Mazak. Diri. Ujungnya keluar cairan. Jangan khawatir. Orang yang keluar mazak itu. Ada dampak positifnya. Apa dampak positifnya. Menunjukkan. Atau isyarat. Orang itu kelewat cerdas. Kelewat pinter. Jadi karena udah saking winternya. Terbuang. Lewat mazaknya. Winternya luar biasa. Maka tersalurkan. Maka tersalurkannya lewat mazak. Kayak Ali. Kelewat pinter. Maka keluar mazak. Ini kalau orang yang benar. Tapi kalau keluar mazaknya karena. Kecantol sama. Orang lain. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Dikit-dikit diri. Dikit-dikit diri. Terus keluar mazak. Mazak. Itu karena apa? Karena nafsu. Kalau begitu. Karena syahwat. Kecantol sama tetangga. Ama. Ya itu lain lagi. Kalau ini karena terlalu cerdas. Memikirkan sesuatu. Stres. Keluarnya. Mazak. Itu Ali. Nah Ali pengen nanya. Atau Nabi. Tentang hukumnya mazak. Atau mazhi. Cuma Ali malu. Kenapa malu? Nah Nabi kan mertuanya. Masa Nanya berkaitan dengan kemaluan. Mantuk Nanya memertuakan malu. Maka Ali nitip pertanyaan. Dalam hadisnya. Fa'amartu Al-Mikdada. Maka aku minta tolong. Aku perintahkan sahabatku. Kata Ali. Namanya Al-Mikdada. Namanya Mikdan. Mikdan Ibn Aswan. Mikdan Ibn Aswan. Mikdan. Baik Ali. Tolong ya. Temuin Nabi. Tanya bagaimana hukum status mazak. Orang yang sering keluar mazik. Mikdan tanya. Ya Rasul. Ada apa? Apa hukumnya orang yang sering keluar mazik. Nabi tersenyum. Bagaimana hukumnya mazik tersebut. Nabi tersenyum. Terus Nabi bilang. Pertanyaan titipan. Udah tau Nabi. Pertanyaan titipan. Yang sering keluar mazik. Itu kan Ali. Ini pasti pertanyaan Ali. Dititipin ke kamu. Kata Mibdat. Benar ya Rasul. Ini pertanyaan Ali. Nah terus Nabi menjawab. Waqala fihi al-hudu. Jadi orang yang keluar mazik. Membatalkan wudu. Wajib cebok. Wajib wudu lagi. Kalau dia pengen sholat. Dia pengen baca Al-Quran. Paham ya? Jelas ya? Wudu. Kita bahas Nikdat Ibn Aswad dan Ali. Dalam hadis Nabi. Beliau mengatakan. Amaronihi. Allahu bi'hubbi arba'atan. Kata Nabi. Aku itu cinta kepada empat sahabat. Aku cinta banget. Kepada empat sahabat. Ini kata Nabi. Siapa empat sahabat itu? Ingat-ingat. Nomor satu Ali. Karomallah wajah. Nomor dua. Mikdat Ibn Aswad. Nomor tiga. Abu Zar Al-Gifahri. Nomor empat. Salman Al-Fahrisi. Aku cinta empat sahabat. Siapa empat sahabat itu? Ali. Mikdat Ibn Aswad. Abu Zar Al-Gifahri. Dan Salman Al-Fahrisi. Pertanyaannya begini. Apakah Nabi tidak cinta kepada sahabat yang lain? Oh Nabi cinta. Bahkan tidak ada sahabat yang lebih mulia dibanding Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada. Kecintaan Nabi terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Itu kecintaan yang paling tinggi. Cuma di sisi yang lain. Beliau mengakui. Saya cinta kepada empat sahabat ini. Memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita cinta kepada seseorang sunnah hukumnya mengutarakan. Jangan dipendem. Baik itu laki-laki atau perempuan. Cinta kok sama laki-laki bagaimana? Boleh. Cinta karena Allah. Bukan LGBT. Bukan. Bukan LGBT. Lanang senang sama lanang. Bukan. Tapi senang dengan kepribadiannya. Senang dengan kedermawanannya. Senang dengan akhlaknya. Senang dengan ketulusannya. Boleh. Sudah hukumnya. Misalnya saya ngomong begini. Saya senang sama Pak Yatman. Yang ngomong saya. Yang saya ngomongin Pak Yatman. Boleh. Itu bagus. Saya cinta banget. Sama Pak Haji Bahir. Misalnya. Boleh. Terus saya ngomong mengutarakan. Pak Haji. Pak Haji Rais. Ada apa Ustaz? Saya senang sama Pak Haji. Saya cinta sama Pak Haji. Boleh. Itu sunnah hukumnya. Sunnah. Kalau kita senang sama seseorang. Utarakan. Contohnya Nabi. Aku cinta banget sama empat sahabat. Disebut gak sama Nabi? Disebut. Sunnah hukumnya. Dalam hadis yang lain. Liwayat Imam Baya Hakki. Ini hadisnya hadis kudsi. Hadis kudsi itu hadis dari Allah. Ini. La agumbu bi ahlil ardi azaban. Kata Allah. Sungguh. Pasti. Aku akan menurunkan azab. Menurunkan bencana. Untuk penduduk bumi. Penduduk bumi itu siapa? Ya macam-macam. Bisa jadi pondok ungu. Bisa jadi. Karena pondok ungu juga berada di atas bumi. Itu sumpah Allah. Aku bersumpah akan menurunkan azab. Menurunkan bencana. Untuk penduduk bumi. Penduduk buminya macam-macam. Di Bekasi bisa. Di mana-mana bisa. Tapi kata Allah apa? Tapi ketika aku melihat. Banyak orang-orang. Yang rajin ke masjid. Penting. Rajin ke masjid. Cinta sama masjid. Cinta sama musholah. Kagak dibayar. Mau jadi pengurus masjid. Ikhlas. Tulus. Ridho. Karena Allah. Kagak dibayar. Mau jadi pengurus musholah. Ikhlas. Ridho. Mencari. Rahmat Allah. Itu orang-orang yang juga senang datang ke masjid. Sholat jamaah. Ngaji di masjid. Menghidupkan masjid. Kata Allah. Kalau aku lihat orang-orang semacam itu. Sarab tu azabi anhum. Akan aku pindahkan azabku dari tempat mereka. Pengen nurunin azab. Di pondokungu. Tauzubillah. Ternyata orang pondokungunya rajin ke masjid. Ternyata orang pondokungunya rajin ke musholah. Maka kata Allah. Pindahin. Jangan diturunin ke penduduk pondokungu. Pindahin. Satu. Kedua. Wal mutahabina fiyah. Aku akan menurunkan azab untuk penduduk bumi. Aku bersumpah kata Allah. Tapi ketika Allah melihat. Wal mutahabina fiyah. Ada orang yang saling mencintai karena Allah. Saya cinta Pajirois. Pajirois cinta sama saya. Saya cinta sama Pajizain. Pajizain cinta sama saya. Bentuk cintanya karena Allah. Bukan cari keuntungan. Bukan karena ada sesuatu yang dituju. Kalau orang sekarang apa? Ngarak. Ngarak dapat sesuatu. Bukan. Purni karena Allah. Mestinya Allah menurunkan azabnya ke tempat itu. Tapi karena hati kita saling mencintai. Karena Allah. Mendoakan satu dengan lainnya. Membantu satu dengan lainnya. Menolong satu dengan lainnya. Allah pindahkan azabnya dari tempat itu. Paham ya? Yang ketiga. Wal mustaghfirina bil ashar. Aku pasti. Sumpah. Akan nurunin azab. Tapi begitu di waktu sahur. Jam setengah empat pagi. Jam empat pagi. Ada orang-orang tua kita. Yang berzikir. Istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Di waktu sahur. Kata Allah. Seraf tu'azabi anhum. Kagak jadi Allah turunin ke tempat itu. Koncinya tiga. Cinta sama masjid. Saling mencintai karena Allah. Dan rajin istighfar di waktu sahur. Kalau kita umroh. Kita haji. Jam dua pagi kita udah jalan. Ke masjid. Sholat tahajud. Sholat ajad. Sholat taubat. Sholat sunnah mutlak. Capek. Baca Quran. Capek. Zikiran. Balik lagi. Sholat lagi. Sampai ajan pertama. Jam empat. Baca Quran lagi. Sampai ajan kedua. Jam lima. Habis ajan yang kedua. Sholat lagi. Kobliya subuh. Habis kobliya subuh. Sholat lagi. Sholat subuh. Belon keluar dari masjid. Kecuali matahari udah terbit. Sholat lagi kita. Sholat syuruk. Atau isyrak. Itu kita bisa. Kenapa di kampung sendiri gak bisa. Begitu. Hanya ala sholat. Masih tidur. Belon bangun. Semestinya apa yang sudah kita lakukan di tempat suci. Semangatnya kita bawa. Semangatnya kita bawa. Jujur kalau hitungan capek. Capek pak. Malam Sabtu saya baru pulang. Tapi malam minggu saya udah ngajar. Ayo gak ngajar aja. Lagi malam saya udah ngajar di grandma kota. Umroh sehat. Sehat bener. Alhamdulillah saya sehat. Puyeng gak. Bawa tolak angin gak keminum. Bawa obat alergi gak keminum. Bawa obat lambuk gak keminum. Artinya bener sehat. Eh begitu pulang baru berasa puyeng. Pilak. Di rumah. Eh cuma ya. Bismillah lah. Gak apa-apa pilak dikit-dikit. Semangat. Ngajar. 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 Semangat. Kenapa? Emang kewajiban. Malam minggu saya ke grandma kota lagi malam. Nah ini sekarang disini. Udah mulai aktivitas. Ngapain lama-lama. Jadi apa yang menjadi kebiasaan baik itu ya. Ya usahakan untuk istiqomah. Torikoh. Torikoh tuh jalan menuju rahmat Allah. Jalan menuju ridho Allah. Itu banyak. Ada yang puasa Senin Kemis ya rajin. Kayak Bang Aja-Ajir. Senin Kemis. Senin Kemis gak pernah ninggal. Itu Torikoh. Ada yang tahajud ya rajin. Di waktu sahur. Itu Torikoh. Ada yang zikiran rajin tiap hari istighfar seratus kali seribu kali. Itu Torikoh. Ada yang salawat ya rajin. Satu hari bisa sepuluh ribu kali. Itu Torikoh. Nah kalau Torikoh saya yang ajar. Malam ngajar. Subuh ngajar. Ntar ngajar lagi. Besok ngajar lagi. Malam selasa ngajar lagi. Itu sehari itu bisa dua kali. Ngajar. Itu Torikoh. Jadi kita harus punya jalan kita sendiri. Jalan menuju rahmat dan ridho Allah. Jalan. Macam-macam jalannya. Tik. Kalau senang sama orang. Utarakan. Jangan dipendam. Saya senang sama bapak. Sama perempuan juga begitu. Kalau kita senang sama seseorang. Utarakan. Saya suka sama kamu. Saya cinta sama kamu. Ya tentunya ya. Yang halal. Yang halal ya. Halal. Baik. Dan mudahan barokah. Dan manfaat. Ada yang mau nanya. Saya persilahkan. Silahkan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau. Kalau menin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya suka tarhin ya. Sebelum tarhin. Saya suka baca talawat. Ya Allah ya Tuhan puh. Nabi Muhammad. Ya Nabi ku. Kitab Qur'an ya imam puh. Kak Baitullah. Ya Kak Baitullah. Qiblat puh. Ada yang nyalain itu. Jangan imam. Iman. Sudah. Gue ingin saya. Benar atau salah itu. Tarhin. Kalau saya imam. Ya Allah ya Tuhan ku. Nabi Muhammad. Ya Nabi ku. Kitab Al-Quran ya imam ku. Kak Baitullah ya Qiblat ku. Jadi yang benar. Imam. Bukan iman. Imam. Yang benar Pak Haji. Yang nyalain salah berarti salah. Jadi dia salah sendiri. Yang nyalain Pak Haji yang salah. Al-Quran imam. Bukan iman. Karena iman ada enam. Percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat. Percaya kepada Rasul. Percaya kepada kitab-kitab. Percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada kodok dan kodar ya Allah. Itu iman. Iman. Jadi kalau Al-Quran. Itu bagian daripada rukun iman. Karena iman ada enam. Tapi kalau secara spesifik. Khusus Qurannya doang. Imam. Pak Haji yang benar. Itu karena jadi wiridan kita dari kecil. Ya Allah. Ya Tuhanku. Nabi Muhammad. Ya Nabi ku. Kitab Al-Quran. Ya imam ku. Baytullah. Ya kiblat ku. Imam. Bukan iman. Pak Haji yang benar. Ya makanya. 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 Saya mohon dengan sangat. Buat kita. Buat kita ini ya. Termasuk saya. Jangan gampang nyala-nyalain orang. Kalau kita sendiri belum punya ilmu yang luas. Punya ilmu yang luas juga kagak boleh nyala-nyalain orang. Gak boleh. Karena agama itu luas dan luas. Ya ingat. Luas dan luas. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dua-duanya pendekar pikir. Jadi kalau ada Syekhoni dalam hadis. Bukhari Muslim. Kalau ada Syekhoni dalam pikir. Itu Nawawi dan Rafi'i. Imam Rafi'i dan Nawawi dua-duanya pendekar pikir. Tapi kendati demikian. Tidak kurang dari enam ratus masalah agama. Beliau beda pendapat. Tapi tidak saling menyalakan. Ulama-ulama aja gak saling menyalakan. Kadang-kadang kita gampang nyala-nyalain. Jangan. Kalau bahasa Jawa kasarnya itu orang Tegal. Konsopo. Kalau bahasa Betawinya. Lu itu siapa? Lu siapa? Quran apal kagak-pakak. Adis paham kagak-pakak. Kau edapikih kagak ngerti. Usul pikih kagak paham. Nahu sorobutak. Balagok kagak becus. Lekok nyala-nyalain orang. Konsopo. Kalau bahasa Betawinya. Lu siapa? Itu wajib. Cuman kalau kita disalahin orang. Ya terserah. Gak apa-apa. Biarin aja. Gak jadi masalah. Ada juga yang nanya. Jamaah Masjid Aridwan. Alhamdulillah. Yirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Salah katanya yang gak boleh. Kok gampang nyala-nyalain orang? Salahnya dimana? Letak kesalahannya di kalimat apa? Coba ta'wil. Pakai ilmu na'u. Pakai ilmu sorob. Jadi. Jangan gampang nyala-nyalain orang. Jangan gampang. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Berapa banyak perbedaan pendapat. Imam Masjidil Haram. Bahkan pemimpin. Imam Masjidil Haram. Namanya Sheikh Abdul Rahman As-Sudaisi. Kalau jadi imam enak banget itu. Alhamdulillah. Suaranya mantep banget. Di Mekah baca Bismillah gak? Enggak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 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 Kalau di Masjid Aridwan rame gak? Rame. Karena kita biasa pakai. Bismillah. Kenapa dia tidak baca Bismillah? Karena Mekah. Ingat-ingat. Sejak tahun 1942. Mekah ngikutin Mad'ab Ambali. Mad'ab Ambali. Baca Patehahnya tidak baca. Bismillah. Tapi. Begitu saya Abdul Rahman As-Sudaisi. Datang ke Indonesia. Indonesia. Indonesia mad'abnya apa? Imam Syafi'i. Beliau jadi imam di Istiqlal. Kalau kagak percaya. Bapak punya hape buka semua. Di Youtube. Buka di Youtube. Imam As-Sudaisi. Menjadi imam di Istiqlal. Klik aja. As-Sudaisi. Menjadi imam di Istiqlal. Istiqlal ada di mana? Jakarta. Jakarta ada di mana? Indonesia. Begitu As-Sudaisi takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahnya kencang banget. Kenapa? Karena dia ada di Indonesia. Dia tahu persis orang Indonesia. Ngikutin imam Syafi'i. Itu yang disebut bijaksana. Di daerahnya dia tidak baca Bismillah. Karena ngikutin imam Ahmad ibn Ambal. Tapi begitu datang ke Indonesia. Dia baca Bismillah. Karena dia ngikutin orang Indonesia. Yang kebanyakan mengikuti imam Syafi'i. Paham ya? Jelas ya? Jangan gampang nyala-nyalain orang. Jangan. Kalau emang udah nyatanya tersalah juga. Yang perlu membenarkan itu bukan kita. Yang benerin. Yang benar-benar ngerti. Guru. Atau boleh berdua. Pajik. Saya mau pada perlu sebentar. Apa ya? Tadi kok kayaknya ada yang keliru ya? Kayaknya ini maaf. Apa yang keliru? Itu tadi doanya. Di akhir doa. Subhanaka Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kok kayaknya ada yang salah Pak Anji. Dimana salahnya? Subhanaka Rabbika. Setahun saya. Subhanaka Rabbika. Bukan Subhanaka Rabbika. Nah. Sertain dengan dalilnya. Ini Pak Anji Kur'annya. Suratnya surat asofat. Ayat yang terakhir. Terakhir. Nih. Subhanaka Rabbika. Bukan Subhanaka Rabbika. Terus. Oh iya benar. Saya yang keliru. Terima kasih ya. Saya udah diingetin. Ken cakep. Jangan di depan orang banyak. Woy. Salah itu. Wah. Ya. Orang ter. Ter. Sungging. Ini yang bijak. Kalau kita mau nyalain. Berdua. Berdua. Jangan di depan orang banyak. Oke. Ada lagi? Boleh Pak Haji. Jika kita mau nyalain perangat. Jika kita mau nyalakan maji atau wajib lagi. Kita sedang apa? Jika kita mau nyalakan maji atau wajib lagi. Jika kita mau nyalakan maji atau wajib lagi. Wajib. Jika kita mau nyalakan maji. Kalau keluar maji itu rata-rata lagi inti syar. Inti syar saya pakai bahasa Arab. Sengaja. Karena kalau pakai bahasa. Betawinya jorok. Inti syar itu apa? Saya nggak pakai mic ya? Nggak enak. Inti syar itu ngaceng. Ngaceng. Jadi kemaluannya ngaceng. Ngaceng. Terus kendor lagi. Itu biasanya di ujung keluar maji. Ada kalanya nafsu. Ada kalanya stres. Nah stres karena saking pintarnya stres. Saking cerdasnya. Banyak memikirkan sesuatu. Stres bukan stres gila. Bukan. Stresnya karena beban. Masya Allah. Ini apa? Ya Allah. Saking cerdasnya banyak yang dipikirkan. Itu keluar maji. Ada kalanya nafsu. Kan saya bilang. Ada kalanya positif. Ada kalanya negatif. Kalau positif. Karena mikirin sesuatu. Ini hukumnya apa ya? Ini solusinya bagaimana ya? Masjid kita ini. Kira-kira bagaimana ya? Supaya jadi masjid yang hebat. Yang takmir. Yang dikenal banyak orang. Yang hidup. Mikirin. Sampai kepikiran-kepikiran. Keluar maji nggak terasa. Itu berarti positif. Tapi kalau keluarnya karena nafsu. Naksir sama tetangga sebelah. Kagak kesampean. Atau ada kambing lagi kawin. Barangnya diri. Ngiat kambing kawin. Diri. Nah itu namanya negatif. Tapi baik positif atau negatif. Dua-duanya. Najis. Tapi tidak wajib mandi. Nggak wajib mandi. Karena bukan apa? Sperma. Karena bukan sperma. Sperma itu tandanya tiga. Yang pertama enak ketika keluar. Itu sperma. Kita udah dewasa semua. Nggak ada kan ini anak tujuh tahun. Nggak ada kan? Udah belangkotan semua kan? Cuma saya nggak pakai mic. Nggak enak. Orang keluar sperma rasanya enak. Itu pasti itu. Nah itu tanda-tanda sperma. Yang kedua ketika dia basah. Sperma. Itu baunya kayak adonan roti. Ketika dia udah kering. Baunya kayak putih-putih telur. Itu sperma. Keterangannya dari apa? Keterangannya dari kitab Fatul Mo'in. Karya Al-Imam. Zainuddin bin Abdullah Aziz bin Ali bin Zainuddin. Al-Malibari Al-Fanani. Tuh, itu tandanya sperma. Lah kalau mazi nggak ada baunya sama sekali. Cuma bening dia. Sedikit lengket. Itu mazi. Begitu juga wadi, Maji. Ya, paham ya? Cukup ya? Nah, udah jam delapan. Yeh, sambut. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Saya berdoa dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini. Dapat anugerah bisa menunaikan ibadah haji. Ibadah Umrah. Dan berzihara ke makam Nabi di Madinatil Munawarah. Bulan Mulid itu Masya Allah. Yang Umrah orang-orang besar mulu. Habib Rizik Umrah di bulan Mulid. Ustaz Adi Hidayat. Tahu yang terkenal. Saya lagi sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Persis di belakang saya Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat. Umrah. Kiai Haji Najih. Naji anaknya Mbah Maimud Zuber. Satu pesawat sama saya. Ulangnya. Saya cium tangan. Beliau Umrah. Kiai Haji Muhammad Hassan dari Tegal. Itu Umrah. Ketemu sama saya. Terus Kiai saya. Kiai Haji Muhammad Arifin Fanani. Ini Umrah juga. Barang sama istrinya. Jadi bulan Mulid itu Umrah yang luar biasa memang. Siaran Nabi itu sesak. Tawab juga sesak. Waduh orang. Ya mudah-mudahan nanti. Kita bisa bareng-bareng. Amin ya Rabbah. Alamin Al-Fatihah. Alamin Al-Fatihah. T sãona. Bagaimana?